Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lizvika Channel Di pagi hari ini kita akan kembali berbagi update pencairan bantuan sosial Pagi ini terpantau saldo masuk ke rekening KKS dengan nominal Rp. 975.000 Segera cek sudah banyak KPM yang mencairkan bantuan ini melalui rekening KKS Merah Putih Bagi teman-teman penerima bantuan sosial tunai simak video ini sampai selesai Jangan di skip agar teman-teman mengetahui bantuan apa yang cair di hari ini 25 November tahun 2023 ini Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi terbaru dari kami Tentunya seputar pencairan bantuan sosial tunai dan non-tunai dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah Teman-teman penerima bantuan sosial dari pemerintah semakin banyak bantuan yang dicairkan Di akhir November tahun 2023 ini Batas pencairan bantuan untuk pencairan bantuan di tahun 2023 ini Diagendakan akan berakhir di 31 Desember tahun 2023 Namun di akhir November ini sudah banyak yang terpantau Para KPM yang mencairkan bantuan Dan sudah ada bantuan yang masuk ke rekening KKS Mulai pagi hari ini Bagi teman-teman penerima bantuan tunai dari pemerintah yang cairnya melalui Bang Himbara Ataupun ke KS Merah Putih di pagi hari ini Teman-teman bisa mengecek kembali Untuk bantuan yang telah ditransfer Bantuannya ke rekening teman-teman penerima manfaat Nah di hari ini atau di pagi hari ini Sudah ada yang terpantau bantuan yang cair Ke rekening teman-teman penerima manfaat Sebesar Rp 975.000 Bantuan yang cair dengan nominal Rp 975.000 Ini adalah pencairan Bantuan PKH tahap keempat Dengan komponen anak usia dini Dan anak sekolah SD Jadi totalnya itu yang masuk ke rekening adalah Rp 975.000 Nah untuk saldo yang masuk ke rekening KKS Tentunya berbeda untuk setiap para KPM Karena tergantung dengan komponen apa saja yang dimiliki Dan jika teman-teman memiliki komponen Misalnya itu ada anak SMP dan anak SMA Tentunya akan cair Rp 875.000 Jadi bagi teman-teman penerima bantuan PKH tahap keempat Yang salurnya melalui Bank Himbara Teman-teman sudah bisa melakukan pengecekan di hari ini Karena untuk pencairan bantuan PKH ini Sudah berlangsung pencairannya di minggu kemarin Dan saat ini masih berlangsung pencairan Dan pastinya akan terus berlangsung pencairan Hingga akhir tahun 2023 Bagi teman-teman yang terdata sebagai penerima bantuan PKH tahap keempat ini Pastikan bahwa teman-teman sudah mengecek data diri Teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan PKH tahap keempat ini Melalui SIGNG Online Melalui pendamping PKH teman-teman di wilayah tempat tinggalnya Dan bagi teman-teman itu dia updatean informasi Untuk pencairan bantuan yang sudah masuk rekening KKS di hari ini Dan bagi teman-teman penerima bantuan BPNT Juga sudah bisa mengecek pencairan bantuan BPNT Tahap 5 dan tahap ke-6 Begitu juga untuk pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT Melalui kantor pos bagi teman-teman yang mendapatkan jadwal pencairan di hari ini Silakan teman-teman untuk mengambil bantuan tersebut Sesuai dengan jadwal dan jam yang sudah ditetapkan oleh PT POS Untuk mencairkan bantuan tersebut Dan pastikan teman-teman yang mencairkan di kantor pos Untuk membawa KTP asli, KK asli Dan membawa kembali surat undangan yang telah diberikan oleh PT POS Indonesia Oke teman-teman itu saja updatean informasi kita di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui informasi ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh